selamat menikmati dan untuk itu silahkan simak videonya sampai selesai seperti biasa bagi rekan-rekan yang baru bergabung pertama kali menemukan channel ini untuk menekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapatkan informasi-informasi terbaru seputar pengangkatan honorer menjadi ASN P3K baiklah informasi yang pertama ini file yang telah kami dapatkan yaitu mekanisme seleksi guru ASN P3K tahun 2023 diantaranya ada 43,7% formasi yang tersedia dari jumlah total usulan formasi dari pemerintah pusat yang mencapai 1.244.961 dimana kebutuhan 2021 dan juga jumlah yang pengisiun ASN guru itu mencapai 77.124 nah kalau kita lihat disini ada 506.252 formasi P3K 2021 kemudian hanya 58% total kelusan di tahun 2021 yang mencapai angka 293.860 selanjutnya 781.844 kebutuhan 2022 ternyata yang pengisiun di tahun 2023 itu lebih banyak yaitu mencapai 75.195 orang selanjutnya formasi P3K tahun 2022 itu mencapai 319.000 dimana 78,5% ini mendapatkan hasil dari kelulusan P3K 2022 nah untuk P3K 2023 sayang sekali ini baru ataupun hanya 278.102 formasi yang ditetapkan oleh kemenpan RB karena minimnya formasi yang diusulkan oleh pemerintah daerah nah ini harus ada kebijakan ke depannya agar formasi bisa dari pusat itu artinya formasi lebih bisa maksimal ya teman-teman semuanya dimana total kebutuhan P3K 2023 ini mencapai 69.362 yang pengisiun ya tahun 2024 berarti total kebutuhan itu ada 601.174 itu adalah kekurangan guru ya kalau kita lihat disini di beberapa provinsi di seluruh Indonesia ini yang terbanyak sekali sisa kebutuhan itu dari daerah Jambi ya dimana untuk Jambi ASnya itu hanya ada 3.292 ada 18.000 ya 18.098 orang yang tentunya ini masih non-ASN atau honorer nah untuk provinsi Jawa Barat disini terbanyak 121.754 masih non-ASN dimana ada 67.934 diantaranya sudah diangkat menjadi SMP3K tentunya ini harus ada kolaborasi antara pemerintah daerah pemerintah pusat dalam hal ini penitia seleksi nasional untuk P3K 2024 mendatang nah untuk 2023 mau tidak mau suka tidak suka untuk teman-teman honorer hanya ada 228.102 formasi yang ditetapkan oleh Kemenpan RB itu hasil apa ajuan dari pemerintah daerah nah kalau lihat-lihat disini peta peluang bagi teman-teman P1 yang telah lulus passing grade di tahun 2021 kemarin atau penempatan guru yang telah memiliki nilai di atas passing grade 2021 kalau kita lihat disini ada 193.954 guru-guru P1 diantaranya lagi tahun 2022 yang sudah mendapatkan penempatan ini mencapai angka 67.6% 131.025 mendapatkan penempatan dan ada 32.2% 62.546 yang akan diletaskan di P3K 2023 ternyata ini sudah dihitung ya oleh Kemendik Budistek total P1 yang akan mendapatkan penempatan nah 23.3% atau sekitar 45.241 itu akan ditempatkan di sekolahnya ataupun di daerahnya kemudian terbagi lagi 16.6% 18.6% mendapatkan formasi ada 36.135 yang mendapatkan formasi yang ditempatkan di sekolahnya itu untuk P1 ya dan 4.7% belum mendapatkan formasi atau sekitar 9.106 lagi-lagi ada teman-teman P1 yang tidak bisa mendapatkan penempatan di P3K 2023 ini itu jumlahnya cukup banyak dicapai 9.106 nah ada sekitar 8.9% ataupun 17.305 yang MAPELnya belum dibutuhkan di sekolahnya atau di daerahnya itu artinya misalkan MAPEL PKWU ataupun juga MAPEL yang lain atau bahasa Inggris ya yang tidak bisa atau tidak mendapatkan kebutuhan kebutuhan dan juga formasinya sangat minim daerahnya itu ada mencapai 17.305 nah ada 383 yang tidak menjadi sasaran penuntasan ataupun 0.2% dikarenakan yang pertama meninggal dunia mengundurkan diri dan juga ada lain-lain dimana ada 383 ya peserta P1 nah selanjutnya hasil P3K 2022 disini kalau kita lihat bulan Oktober 2022 itu penempatan untuk P1 selanjutnya tes kesesuaian bagi P2 dan juga P3 hingga pelamar umum penajian dari 2023 nah kalau kita melihat peta kelulusan di P3K Guru tahun 2022 terbuka kebutuhan guru di sekolah karena mutasi struktural meninggal dunia dan juga lain-lain selama durasi 3 bulan tersebut sehingga berpotensi meningkatkan penempatan bagi P1 artinya ada yang meninggal dunia ada yang mutasi ataupun juga ada yang pintas jabatan jadi kepala sekolah maupun juga struktural itu mengakibatkan potensi ya peluang bagi teman-teman P1 yaitu sebanyak 2.104 dari jumlah nasional sehingga penempatan P1 itu mencapai 131.025 namun diantaranya ada 10.000an ya guru-guru P1 atau 3.000an ya 3.000an guru-guru P1 yang dibatalkan penempatannya nah untuk alur pendaptaran seleksi P3K guru tahun 2023 ini hampir sama dengan P3K 2021 dan juga 2022 namun disini berbeda ada linearitas ya seleksi P3K tahun 2023 ini jangkauannya lebih luas lagi nah diantaranya adalah ada mavel gemuk yang belum bisa mendapatkan penempatan intinya untuk tahun 2023 ini sasaran mavel-mavel gemuk seperti bahasa Inggris ataupun PKWU ataupun dan yang sebagainya ini bisa ditempatkan di daerahnya jadi tidak formasinya itu tidak spesifik kalau tahun kemarin itu penempatannya di sekolah yang sudah ditentukan sekarang tidak bisa seperti itu jadi penempatannya itu ditulis di formasi yang sudah ditapkan oleh Kemenpan Rb Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota nah mekanis P3K guru tahun 2023 untuk P2 P3 itu menggunakan seleksi CAT dan untuk yang lulus PG 2021 itu langsung penempatan jika masih tersedia formasi disini yang terdaftar dalam pangkalan database yaitu Honorer K2 THK2 yang terdaftar dalam database BKN dan belum jadi ASN selanjutnya Honorer di sekolah negeri yang terdaftar di DAPODIC yang sudah lebih dari 3 tahun sebelum Juni 2020 selanjutnya jika masih tersedia formasi terdaftar pada database kelulusan program PPG ataupun juga yang telah memiliki sertifikat pendidik disini mendapatkan afirmasi 100% nah itu untuk P4 kemudian ada lagi non-ASN dia ada 5 kategori untuk P3K guru 2023 dimana Honorer sekolah negeri terdaftar pada DAPODIC setelah Juni 2020 artinya teman-teman yang masa kerjanya itu 1 tahun atau 2 tahun ini bisa mendaptar namun kesempatannya lebih kecil yaitu di urutan P4 atau P5 disini ya 12345 itu ada non-ASN yang masa kerjanya itu kurang dari 3 tahun dan juga honorer swasta yang terdapat di DAPODIC ini sangat disayang sekali ya teman-teman saya disayangkan ketika guru swasta atau sekolah swasta ditempatkan di prioritas yang terakhir ini pasti akan menyebabkan reaksi di kalangan teman-teman guru honorer yang ada di swasta sekolah swasta tentunya nah untuk P2 dan juga P3 disini paling banyak 3 kali jumlah kebutuhan jabatan dalam 1 intansi berdasarkan nilai ranking tertinggi artinya hanya seleksi wawancara saja kemudian untuk P4 dan juga non-ASN juga sama namun ini jika masih tersedia formasi untuk P2 dan juga P3 nah kemudian tersedia lagi formasi untuk P4 dan juga P5 untuk non-ASN paling banyak 3 kali jumlah kebutuhan jabatan dalam 1 intansi berdasarkan nilai tertinggi dari pelamar yang memenuhi nilai amang batas nah mungkin itu sedikit kembaran untuk skema P3K tahun 2023 tentunya kita harapkan teman-teman guru honorer semuanya bisa lolos di seleksi P3K 2023 ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh